Tim Resmob Cokaiba Pores Almaira Tengah berhasil merikus seorang pelaku pencabulan dan perstubuhan anak di bawah umur. Dan ternyata pelakunya merupakan buronan polisi bro yang udah satu tahun melarikan diri dari kejaran polisi. Pada saat mau dimasukin ke dalam mobil, pelaku berusaha melakukan perlawanan dan membuat kewalahan polisi yang sedang bertugas. Untung aja rekan-rekan gue dari Tim Cokaiba gesit dan cekatan bro dan akhirnya dapat melumpuhkan pelaku. Hah, kayak gaya-gayaan lo ngelawan segale kayak orang kesurupan. Bravo, Tim Resmob Cokaiba Pores Almaira Tengah. Ratakan! Mendapatkan adanya laporan pemerkosan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur oleh petani di Desa Banemo Kecamatan Patani Barat keupadan Halmahera Tengah. Tim Cokaiba sediiki keberadaan pelaku. Persetubuhan anak. Dipimpin Kanip Resmob Cokaiba Pores Halmahera Tengah, BKHS Kota, tim bergerak ke kediaman kerabat pelaku. Sahabat Cokaiba Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata- Penangkapan pada awalnya berlangsung terkendali. Tersangka Salegani ditangkap saat sedang tertidur. Tersangka dan keluarganya mengikuti perintah dengan baik dari tim Cukaibar. Perlawanan terjadi saat tersangka hendak dimasukkan ke dalam mobil petugas. Tersangka dan keluarganya mengikuti perintah dengan baik dari tim Cukaibar. Meski sempat memberontak, petugas berhasil meringkus dan langsung membawanya ke Mako Polres Halmahera Tengah. Pada saat penangkapan, pelaku sempat memberikan perlawanan. Namun atas kesigapan anggota, pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polres Halmahera Tengah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Asusila Terhadap Anak di bawah umur, petani ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merusak generasi bangsa dengan hukuman penjara minimal 5 tahun. Jangan gintur dulu bro, karena abis ini ada nih penangkapan 3 pelaku perampokan ribuan handphone di Mwaro Angin Jambi yang berhasil meringkus oleh polisi di daerah Lampung dan Palembang. Lo pantengin terus, Jatandar! Terima kasih telah menonton!